Jadi bukan di situ cara dia menipu kita, bukan di transaksinya ternyata. Tapi dia cara menipu kita ternyata di dalam permainannya itu, Bang. Jam 3 malam, jam 3 pagi, saya menang misalnya, Bang. 50 juta, misalnya. Nah, jam 6 pagi saya bisa punya utang 70 juta. Nah, gimana itu ceritanya itu, Bang? Anak-anak di bawah umur pun dengan sangat mudah mengakses itu, Bang. Karena memasukkan uangnya itu ada yang cuma 10 ribu, Bang. Sejauh ini belum mungkin bandarnya itu, Bang. Oh, jadi pemainnya pasti jatuh miskin, ya? Pasti jatuh miskin, Bang. Yang kaya bandarnya dan oknumnya, oknumnya. Lebih sulit buka pornografi daripada jadi online. Di negara itu kadang suka terjadi, Bang. Yang seharusnya menjaga, malah dia jadi backingan, gitu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya, saya menghadirkan tamu yang luar biasa netizen. Ini anak muda, ya? Millenial. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Nah, beliau ini namanya Erlangga Bayu. Erlangga Bayu ini adalah, apa yang kita mau bilang, ya? Orang yang pernah terlibat jauh dalam permainan judi online. Atau boleh juga dikatakan korban dari judi online, ya? Kira-kira gitu, ya? Korban atau pelaku sekarang udah nggak penting lagi sih, Bang. Untuk saya ataupun sebenarnya bagi orang-orang yang terlibat di dalam situ teriapan-teriapan itu kata-kata pelaku atau korban udah nggak penting lagi. Mereka cuma mau keluar aja sebenarnya, Bang. Oke, menarik netizen ya. Ini apa yang disampaikan Erlangga bahwa pelaku atau korban itu sudah tidak penting lagi. Betul. Yang jelas, Erlangga hari ini memberikan pengalamannya kepada kita semua netizen agar supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa yang terjadi di judi online dan semoga kita juga tidak terlibat jauh. Karena ini bisa merusak seluruh kehidupan kita. Bung Erlangga, aku panggil apa nih? Bung Erlangga atau Adinda nih? Soalnya netizen masih muda banget nih Erlangganya. Apa aja lah, aman banget. Oke, Pak. Erlangga ini kan menarik nih ya. Sekarang orang pada menyoroti semua ini judi online. Betul. Kenapa sampai orang menyoroti semua? Karena ya korbannya juga tidak main-mainnya. Dampak, ini kan kalau kita bicara dampak sosialnya itu luar biasa ya. Orang bisa jatuh miskin, mungkin juga orang bisa kehilangan keluarga dan lain-lain sebagainya. Jadi dampak sosialnya itu luar biasa sehingga ini harus dihentikan sebenarnya. Bisa nggak Bang Erlangga ini menceritakan sedikit kita ya pengalaman-pengalaman ini. Kenapa sampai terjerumus atau terpapar di dalam virus judi online nih? Oke, jadi gini Bang. Alhamdulillah lah saat itu Bang. Terus tiba-tiba datang Covid. Datang Covid. Kena dampak nih? Jelas, kita terkena dampak. Saat itu kan dari tahun 19 Bang ya kita terkena dampaknya. Makin lama makin turun, tabungan saya juga makin lama makin habis itu Bang. Jadi waktu Covid kena dampaknya usahanya akhirnya Erlangga mantap ya makan tabungan ya. Akhirnya kecil-mengecil terus tabungan terus mulai di situ lah. Betul. Nah dari situ karena akhirnya saya coba nih Bang, saya coba main. Nah saya berpikir Bang saat itu, saya nih udah kehilangan uang atau kehilangan pendapatan yang biasa saya dapatkan. Tapi saya mau keep up di level itu Bang. Oke, jadi karena Covid kehilangan pendapatan? Ya, saya mau keep up di level itu akhirnya malahan saya memilih cara yang salah. Oke. Di situ memilih cara yang salah. Dan saya pahami juga setelah saya berhenti nih, saya ngeliat dari luar nih teman-teman. Ternyata seseorang yang bermain judi online itu Bang, itu bukan karena keinginannya dia atau memang dia hobi itu. Nggak ada orang sih Bang menurut saya hobi atau kecanduan judi online itu. Menurut saya itu karena saat dia depresi atau saat dia bangkrut gitu ya, nah dia tuh biasanya akan mencari jalan-jalan pintas. Itu kan pelarian ya? Pelarian betul Bang, itu kan sifatnya sangat natural lah dia nyari pelarian, dia nyari sesuatu yang kira-kira bisa memberikan dia kesenangan gitu. Nah akhirnya dia cobain lah itu yang namanya judi online. Akhirnya saya juga nih, saya cobalah yang namanya judi online. Nah kalau tadi Abang saya bilang kecanduan atau tidak Bang, maksudnya kecanduan judi online. Itu saya rasa orang-orang juga nggak mau disebut kecanduan Bang. Karena dia kalau dibilang mau keluar, dia pasti mau keluar Bang. Oke jangan dulu. Erlangga waktu tahun 2020 ya, kan itu Covid. Jadi Anda lebih banyak di rumah ya, kira-kira seperti itu ya. Iya, betul Bang. Umur Erlangga pada saat itu berapa? Pada saat itu umur saya kurang lebih 28-29 lah Bang. Oke, jadi memang masih gampang terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya duniawi mungkin. Duniawi mungkin. Iya, seperti itu Bang. Oke, jadi disitu pertama, siapa yang memperkenalkan? Nah kalau siapa yang memperkenalkan, dia adalah sosial media Bang. Oh, sosmed ya? Sosmed gitu. Jadi kalau kita mau pointing ke salah satu orang nih, temen kita atau siapa, saya rasa nggak bijak Bang ya. Karena kita tuh sebenarnya sangat mudah lah, kita terpapar sama informasi. Saya sebelum main itu pun saya sudah tahu. Bukan saya baru tahu terus saya main, enggak Bang. Saya tahu. Udah dengar-dengar ya? Udah dengar, saya lihat. Temen main saya lihat, menang loh segini. Iya, ini modal segini menang segini biasanya kan gitu. Nggak tertarik Bang kalau kita punya pendapatan yang baik. Yang stabil. Yang stabil juga ya. Pada pekerjaan yang baik, pendapatan yang stabil itu, kita nggak mungkin tertarik tuh sama yang namanya. Jadi online itu. Nah saya, dari situ, ternyata ya sudah. Karena kita sebenarnya bisa memilih lah. Kita ini sendirinya. Saya sendiri yang memilih untuk masuk situ. Saya tahu resikonya. Saya 29 tahun. Masa saya nggak tahu resikonya Bang? Kan gitu Bang. Saya tahu betul resikonya. Saya tahu gimana menangnya gitu kan. Kita nggak cuma bicara kalah kan gitu saat itu. Oke, saya tahu betul ya. Saya pilih itu Bang. Saya pilih itu. Jadi saat itu saya juga secara sadar mainkannya setiap hari. Atau bisa berjam-jam semen itu Bang. Oke. Ini didukung oleh situasi pada saat itu ya. Karena COVID kan orang dilarang keluar rumah ya. Dilarang berkelihan. Jadi itu juga salah satu faktor ya pada saat itu. Tapi menurut saya nggak juga sih. Mungkin kalau misalnya saya dapat kondisi yang sama tapi bukan karena COVID. Mungkin bisa juga masuk ke lingkaran itu Bang. Tapi yang jelas yang pertama-tama mempengaruhi Erlangga. Sehingga tertarik masuk di judi online itu karena usaha lagi drop. Bangkrut. Kira-kira itu latar belakangnya. Itu latar belakangnya Bang. Terus habis itu ternyata saya dikasih makan sama sosial media begitu tuh. Informasi. Informasi. Kan dulu sangat masif dibanding sekarang. Untuk di sosial media Bang. Itu terus dari teman-teman juga dan informasi yang akhirnya saya rangkum. Akah cobain lah. Waktu coba pertama itu Erlangga menang nggak? Waktu coba pertama kayaknya kalah sih Bang. Kayaknya kalah. Saya lupa ya apa saya coba pertama tapi nggak lama saya itu menang Bang. Jadi di situ tuh saya cuma tes nih. Ini saya masukin uang. Uang kecil waktu pertama? Rp50.000. Rp50.000 gitu kan. Saya coba masukin. Bayar nggak nih dia? Gitu kan. Bayar nggak nih dia? Oh bayar gitu kan. Saya coba lagi. Sampai seberapa dia bayar? Dibayar semua Bang. Gitu maksudnya. Jadi bukan di situ. Cara dia menipu kita. Bukan di transaksinya ternyata. Kalau transaksinya dia jelas lakukan. Dia lakukan. Tapi dia cara menipu kita ternyata di dalam permainannya itu Bang. Kan udah kita kalau ngomongin bicara. Bicara algoritma kan udah semudah itu Bang ya. Jadi saya yakin mereka tuh udah punya pengaturan ya. Setiap orang dia akan menang. Yang gimana naik turunnya itu pasti sudah. Oke. Ada nggak Anda dengar-dengar dari pemain judi online. Yang itu bisa sukses dari pemain judi online. Bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dari segi finansial. Nggak ada Bang. Karena ada sebuah kejadian berulang yang unik ini Bang. Jadi kalau misalnya nggak cuma saya. Tapi juga mungkin penonton netizen-netizen yang main juga nih. Diam-diam pasti pernah ngalamin. Dia misalnya saya main jam 11 malam nih Bang. Oke. Saya main 11 malam. Jam 3 malam, jam 3 pagi. Saya menang misalnya Bang. 50 juta misalnya. Oke. Nah jam 6 pagi saya bisa punya utang 70 juta. Nah gimana itu ceritanya itu Bang. Itu gimana tuh? Nah itu juga saya nggak ngerti. Nah itu jadilah dibilang menang tapi habis itu kalah. Dibilang menang tapi habis itu yang membuat kita. Saya nggak punya kontrol sama sekali terhadap uang atau aset saya gitu. Saya hilang kontrol gitu. Even kita menang 50 juta tadi pun mungkin masukin lagi Bang. 45 juta-nya kita simpen tapi masukin lagi itu kan aja kalah gitu kan Bang. Nah itu kita nggak punya kuasa. Saya nggak punya kuasa Bang sama apa yang harganya milik saya gitu. Oke. Kalau menurut Erlangga, apa sih yang menyebabkan orang-orang itu dengan mudah melakukan judi online? Apakah aplikasinya itu memang mudah orang akses? Mudah orang mainkan. Kan begini menurut saya. Saya ini kan generasi bukan generasinya Erlangga kan. Boleh dikatakan lah untuk hal yang sifatnya media sosial itu tidak terlalu sefamiliar generasi Anda. Apakah menurut Anda judi online yang ada ini memang sesuatu yang mudah dilihat? Kalau kita bicara dari segi aplikasi atau apa kayak saya nggak ngerti ya. Sehingga orang mudah mengakses dan mudah memainkan. Karena di kepala saya kalau ini sulit maka orang tidak gampang juga masuk. Ya setuju Bang. Kan ibaratnya begini televisi kalau kita mau nonton apa. Kalau kita sulit misalnya kita ada satu acara yang kita senang nonton. Tapi kita sulit misalnya ini gimana nih. Pasti kita pindah channel kan gitu. Kalau menurut Erlangga sendiri bagaimana? Yang pertama era milenial ini Bang ya. Itu memang semuanya udah di akomodir untuk serba mudah. Serba gampang ya? Serba gampang. Nggak cuma ini aja judi online ini aja. Apalagi judi online Bang. Apalagi judi online gitu. Kan kita kalau misalnya step by step ini Bang. Untuk mengakses itu kan. Kita harus masukin websitenya dulu nih. Kita masukin websitenya dulu. Kita harus daftar gitu Bang. Nah saat daftar kalau yang benernya itu Bang. Kan kita misalnya daftar Facebook atau apa kan. Ada KTP gitu Bang. Apalagi yang berbawa sama keuangan kan. KYC ya. Know your customer. Ada KTP. Maksudnya persaratannya tidak gampang. Yes. Persaratannya tidak gampang. Misalnya harus umur 21. Apa bekerjaan blablabla. Alamat disitu jelas. Nah kalau judi online itu Bang. Kita daftar nomor HP dan nomor email itu bisa asal-asalan Bang. Jadi memang mudah ya? Memang mudah Bang. Di permuda. Di permuda. Setelah kita daftar kita akan masukin uang kita. Kedalam website itu. Saya waktu itu masukin. Nah ini masuknya 5 menit atau setengah jam aja Bang. Mungkin saya waktu itu tidak main Bang. Ini dia masukin. Kita pencet enter. Refresh masuk. Masuk masuk. Langsung masuk. Itu sangat mudah kan gitu kan. Nah kita masuk ke permainannya. Nah permainannya sendiri pun cukup familiar lah. Kita misalnya kita tahu main kartu seperti apa gitu. Apalagi yang cuma pencet-pencet slot-slot itu Bang. Itu kan cuma mudah aja gitu. Nah dari situ tahap berikutnya misalnya kita menang gitu ya. Penarikan uang dia juga cepat. Langsung mudah juga didapat. Langsung. Terus besoknya kita main websitenya di blog misalnya. Sama pemerintah kita di blog. Eh dia sudah punya website baru. Tapi ID kita semuanya masih ada Bang. Cuma redirect. Itu kan udah mudah tuh. Alurnya sangat mudah. Tanpa keluar rumah. Tanpa bayar parkir 2000. Tidak ada apa-apa lagi. Bahkan untuk anak-anak. Ini yang bahaya Bang. Anak-anak di bawah umur pun dengan sangat mudah mengakses itu Bang. Karena meminimum memasukkan uangnya itu ada yang cuma 10 ribu Bang. Anak-anak minta jajan sama ibunya. Dikasih dia ke warung. Main. Dan itu bisa di warung juga Bang. Bisa di warung. Bisa di minimart. Gak harus dari handphone atau banking gitu Bang. Oh transaksinya bisa dimana saja ya. Bisa pakai apa aja. Punya orang tuanya apa yang tadilah. Tidak harus dia punya account bank ya. Ya betul. Tidak harus. Berarti memang kalau saya menangkap ya. Apa yang Anda ceritakan. Memang prosesnya ini dipermudah banget ya. Gampang banget ya. Sehingga tidak ada kesulitan orang untuk mengakses ya. Betul. Kan begini pikiran saya. Kalau orang agak sulit mengakses. Maka orang akan meninggalkan biasanya. Tidak terlalu banyak orang tertarik kan gitu. Tapi kalau orang gampang. Siapapun bisa. Itu orang akan banyak mengunjungi kan. Begitu website-nya kan. Kan ini website yang mau dikunjungi begitu mudah kan. Betul Bang. Apalagi millennial kan kita sudah terbiasa tadi ya. Dengan kemudahan. Apa segala lain. Jadi kita sudah sangat nyaman sebetulnya. Untuk menggunakan itu ya. Oke. Gitu. Apalagi seperti tadi Anda katakan bahwa. Tanpa account bank pun bisa orang main kan. Bisa Bang. Oke. Biar modal 10 ribu juga bisa main. Bisa. Minimum-minimumnya di situ. Justru itulah yang. Apa. Yang jadi. Bahayanya kan. Oke. Erlangga. Pernah nggak Anda menang yang menurut Anda itu sangat fantastik jumlahnya. Pernah Bang. Berapa. Itu. Saya sekitar 3 atau 4 kali penarikannya itu sekitar 300 jutaan Bang. Tidak pernah ada miliar. Tidak pernah ada miliar. Satu miliar gitu. Kalau dalam satu kali enggak sih Bang. Itu. Pasti-pasti udah berhari-hari lah gitu. Coba kalau dalam satu hari yang itu tadi Bang. Yang tadi saya bilang. Tapi saya nggak pernah punya kuasa sama uang itu Bang. Gimana caranya itu sampai Anda bilang. Baru masuk. Oke. 300 jutaan. Nah. Masuk nih. Oke. Sudah. Saya beli barang dong. Beli laptop. Beli handphone. Selesai. Habis itu. Gatel banget ini Bang. Uangnya tuh saya masukin lagi Bang. Entah kenapa. Saya nggak. Nggak ada alasan yang bisa saya jelaskan. Cuma kalau kita ada di posisi itu. Itulah yang terjadi Bang. Kita punya. Apa. Pemikiran. Kita punya kebiasaan. Kita punya apa. Semua udah. Bener-bener totally berbeda. Oke. Itu tadi kalau kita menangkan misalnya gitu. Tadi yang Anda katakan 300 juta. Itu langsung ditransfer di kita. Iya Bang. Itu ditransfer di rekening bank kita tuh. Bagaimana modelnya tuh. Ditransfer dari bank lokal. Oke. Ke bank lokal kita. Itu 300 juta. Itu ada ya. Ada. Tapi kadang-kadang itu mempengaruhi kita untuk bermain lagi. Karena jarang sih Bang. Orang berhenti karena menang ya. Malah saya nggak pernah dapet pengalaman. Atau ngeliat berita gitu. Orang berhenti bermain judi karena menang gitu. Nggak ada sih ceritanya. Malah saya pernah baca berita orang menang. Yang loteriknya kata Bang. Sekian juta dolar. Tapi nggak lama jatuh miskin lagi. Saya nggak ada yang berhenti karena menang Bang. Oh nggak ada. Pasti dia mainin lagi sampai habis. Jadi menurut pengalaman Erlangga ini. Anda tidak pernah melihat pemain judi online ini yang menang besar dan berhenti dan menjadi kaya. Sejauh ini belum mungkin bandarnya itu Bang. Oh jadi pemainnya pasti jatuh miskin ya. Pasti jatuh miskin Bang. Yang kaya bandarnya. Yang kaya bandarnya dan oknum. Oknum ya. Oke. Kalau menurut Erlangga. Kalau misalnya kita mau memberantas judi online ya. Sebagai seorang yang pengalaman bermain di judi online. Apa sih yang harus dilakukan pemerintah? Supaya konkret nih. Kan tidak bisanya cuma menghimbau orang supaya tidak main kan. Tapi harus ada yang dilakukan. Supaya gampang gitu loh. Betul. Karena kalau tidak himbau doang mungkin itu sudah terlalu klasik Bang ya. Oh terlalu klasik. Terlalu klasik kita dihimbau doang tapi ininya tidak ada upaya itu terlalu klasik. Cuma kalau dari tahapan-tahapan yang tadi saya ceritakan itu. Ada beberapa step-step yang sebetulnya itu kita sebagai pemerintah gitu ya. Sebagai bangsa Indonesia itu bisa melakukan yang preventif tadi Bang sebetulnya. Jadi yang saya tahu kemarin-kemarin itu hanyalah pemblokiran website gitu. Nah pemblokiran website sendiri saya pikir itu sangat tidak efisien gitu. Karena sampai hari ini pun kalau kita cek kita pasti masih bisa buka Bang. Walaupun pemerintah sudah memblokir. Betul. Kan dia mengklaim sekian juta atau sekian puluh ribu website sudah di blokir. Tapi yang tumbuh jutaan gitu. Kayak menurut saya kalau blokirnya itu kayak seteng hati gitu Bang. Gak serius. Ya jadi kayak domainnya di website-nya di blok tapi dalamnya enggak. Jadi si pemilik website cuma ganti atasnya doang. Cuma ganti website-nya doang gitu Bang. Itu pertama saya pikir kalau memang di situ enggak bisa ya sudah gitu ya. Karena bagi saya di website itu aja sekarang Bang lebih sulit buka pornografi daripada jadi online. Oke oke oke. Karena mungkin yang satu ada duitnya satu enggak. Kan kalau dulu pornografi susah gitu kan. Berikutnya yang bisa kita lakukan itu adalah dengan proses transaksi uang masuknya itu Bang. Proses transaksi uang masuk. Yang saya ketahui Bang kalau kita mau bikin QRIS atau bikin virtual account gitu Bang. Itu kan prosesnya panjang Bang dibanding pribadi. Oke. Pasti harus minimal punya usaha apa gitu kan. Ada verifikasinya. Ada verifikasinya. Nah itu pun kita kecolongan itu Bang. Jadi kalau misalnya kita transaksi di judi online tadi dengan proses QRIS itu di situ nama toko gitu Bang. Nama toko apa dan itu kita transaksi ke situ udah itu dipakai tuh sama website judi Bang. Dipakai oleh website judi online dan mereka tuh connect API Bang. Oke oke. Jadi real time Bang yang tadi saya bilang satu detik masuk itu real time. Dan mercahannya enggak cuma satu scrolling Bang. Jadi kan banyak gitu Bang ya. Dan saya yakin, saya percaya banget itu sehari ratusan malah bahkan bisa miliaran per merchant gitu. Nah apa ini ada kebocoran datakah atau apa ini? Kan karena sifatnya udah perbankan yang seharusnya sangat confidential gitu Bang ya. Kok bisa gitu kecolongan untuk proses itu. Dan kayak selain banking ada juga e-wallet-e-wallet yang sekarang kita sering pergunakan. Yang warna hijau, warna biru banyak lah yang kita gunakan. Itu juga digunakan oleh mereka gitu. Apa? Kenapa bisa kebocoran data seperti itu terjadi? Nah menurut saya faktor utamanya itu yang harus kita lakukan untuk memberantaskannya ya di part transaksinya itu. Oke jadi kalau pemerintah serius dia harus melakukan langkah yang lebih konkret ya. Betul. Untuk mempersulit ya orang untuk mengakses kira-kira begitu. Kalau atau memblokir. Kalau saya selama transaksinya sulit ya udah gak apa-apa lah dia nongol gitu. Misalnya dia gak di blokir tapi jadinya angka yang main dan angka transaksinya saya yakin mungkin bisa turunnya drastis banget. Karena dari data, kan kita udah bikin sargas nih bangnya di Indonesia. Dari data yang saya yang dirilis dan saya baca itu 80% bang itu yang pemain judi online itu kan statusnya menengah ke bawah bang. Oke. Setengah menengah ke bawah. Nah itu berarti saya asumsikan si 80% ini mereka melakukan top up depositnya itu pasti melakukan, mungkin kebanyakan dari warung, dari store-store offline tadi bang. Oke oke oke. Gitu nah makanya kalau proses depositnya itu kita persulit mungkin si 80% ini berkurang kan. Nah jadi sebenarnya kan yang angka 20% ini kalau kita asumsikan itu adalah menengah ke atas itu biar enggak suka-suka lo. Oke berarti arusnya pemerintah memblokir atau mempersulit di transaksinya ya? Betul. Itu lebih konkret ya? Itu lebih konkret bang karena kita yang tadi abang bilang kita milenial kita sudah terbiasa dengan kemudahan dipersulit sedikit selesai. Tapi yang sekarang dilakukan pemerintah dia hanya sekedar memblokir website-nya? Yang saya lihat sih seperti itu. Itu sama dari 3 poin tadi saya sebutkan mulai dari website, penyuluhan, dan transaksi. Transaksi satu lagi yang mungkin sudah dilakukan pemerintah melalui website-nya ini bang. Apa penindakan lah bang. Penindakan kan sebelumnya tindak bedanan ringan itu bang ya. Mungkin akan lebih keras lagi. Cuman saya rasa juga enggak nolong sih kalau yang keempat itu. Karena saya punya teman nih bang. Dia di penjara gitu bang ya. Di dalam sel tapi dia masih dong. Oke. Mainan itu. Jadi walaupun di dalam sel dia masih bisa main? Masih bisa main. Jadi menurut Anda penghukuman itu bukan juga jalan yang tepat ya? Betul. Apalagi cuma sebulan bang. Kalau yang ingin. Terus saya sempat ada dengar terkait mau memberikan bansos terhadap korban. Korban. Kalau saya dikasih bansos saya, bansosmu berapa? Saya butuh berhenti dari sini. Bukan bansosmu. Bukan gitu. Saya butuh berhenti. Stop transaksinya. Ya udah saya berhenti. Saya cari uang bisa lebih banyak daripada bansos yang dikasih gitu. Nah jadi sebenarnya bukan itu yang kita butuhkan. Oke jadi sebenarnya teman-teman ini bukan membutuhkan itu ya. Tapi yang dia butuhkan bagaimana supaya kita ini keluar dari jeratan judi online ini ya. Misalnya mempersulit, memblokir, mempersulit transaksi sehingga tidak mudah dilakukan ya. Kira-kira seperti itu ya. Betul. Ini kan kalau menurut Satgas ada 2,3 juta ya penduduk Indonesia nih yang sudah terpapar nih. Kasihkan main judi online. Kalau Anda melihat bahwa kalau misalnya ini tidak ada upaya yang maksimal dari pemerintah ya. Katakanlah kan sekarang sudah ada. Tapi menurut kita itu belum konkret ya. Belum maksimal. Kalau menurut Anda kalau ini belum dilakukan maksimal apakah angka 2,3 juta itu bisa bertahan sempat terus. Orang semakin banyak akan terus bermain. Menarik Bang. Menurut saya malah ini hanya efek domino kecil Bang. Dari efek domino besar yang akan nanti datang. Kalau Satgas kita tidak bisa memberikan sesuatu yang maksimal dan terukur sesuai target gitu. Berapa nih? Apa? Goalsnya gitu. Kalau goalsnya itu tidak bisa konkret. Menurut saya ini masih efek domino kecil ini. 2,3. Biarpun. Karena kita berkaca sama masyarakat kita sendiri lah ya. Kita juga melihat bagaimana masyarakat Indonesia itu masih gampang kena skem. Apa masih literasi keuangan yang masih rendah juga. Itu pasti ini akan ada domino besar ini. Malah kalau misalnya menurut saya Satgasnya itu dibuat terlambat atau malah tidak maksimal. Mungkin amit-amit saya bisa jadi saksi adanya keruntuhan negara. Gara-gara judi online Bang. Amit-amit kan gitu Bang. Oke menarik nih. Oke Erlangga ini kan Anda ini kan cukup lama nih. Terpapar di judi online Bang. Berapa tahun? Ada 2 tahun ya Bang. Lumayan lama. Tapi kita main yang gedenya itu sekitar 6 bulanan lah saya Bang. Oke jadi 2 tahun terpapar judi online. Kerugian apa yang Anda dirita nih? Nah ini pertanyaan banyak Bang. Yang tanyakan saya kalau kayak gini. Berapa-berapa gitu. Saya nggak ngitung Bang. Bener saya nggak ngitung. Secara finansial nggak hitung ya? Nggak hitung secara uang in-outnya. Tapi dampak aset aja gitu Bang. Aset nih lama-lama hilang. Aset lama-lama hilang. Terus dampak sosialnya yang paling parah kan mengurung diri itu Bang. Mengurung diri. Kenapa mengurung diri? Erlangga juga pernah mengurung diri itu? Ya kita jelas Bang. Kita kehilangan. Nggak confidence nih Bang. Nggak confidence. Kita hanya confidence kalau lagi menang saat itu ya. Kalau lagi kalah kan. Tapi sayangnya kebanyakan kalah gitu kan. Jadi kita nggak confidence. Down langsung down ya. Langsung nggak keluar rumah. Langsung mungkin kalau bisa tobat, tobat saya itu Bang. Cuman kadang ya namanya orang yang udah sakit itu ya Bang. Ya dilakuin lagi. Oke. Saya ingat kalau saya ngaca. Ngomong mau berhenti ada 100 kali Bang. Oh gitu. Sampai banyak. Dan temen saya yang cerita gini-gini banyak. Cuman ya itulah kita akan ngulanginnya lagi. Orang-orang yang terkaren itu akan ngulangin lagi pasti. Mau jadi walaupun keluar dari isi hati mau berhenti. Nanti nggak berhenti lagi. Nanti nggak berhenti lagi. Oke. Kalau begitu apa yang menyebabkan Erlangga sampai bisa berhenti nih. Berhenti total. Untuk berhenti itu ada tiga yang saya rasakan secara langsung. Dan dampaknya benar-benar oke ini bagus itu. Yang guncang. Ya yang pertama ternyata untuk saya berhenti. Dan saya mengucapkan tadi 100 kali ya saya bilang ya. Nah nggak ucapan terakhir saya itu setelah saya ingat udah nggak ada apa-apa Bang. Oke menarik saya foto. Anda bilang Anda sudah nggak punya apa-apa. Apa-apa aja yang hilang tuh mobil. Mobil Bang. Mobil apa tuh. Ada mobil Toyota 2 Bang. Toyota Alphard dan Camry Bang. Wah itu mobil mewah semua itu ya. Ya yang hilang ya Bang ya. Mayangnya Bang. Belum lagi uang cash ya. Uang cash ya. Uang cashnya sih Bang yang lebih. Nggak berasa gitu kan. Nggak berasa. Bisa nggak Anda sebutkan berapa uang cash yang hilang. Saya nggak sempat hitung Bang. Cuman kalau misalnya kita baca histori gitu Bang ya. Jadi ada historinya itu mungkin 23M nggak kemana lah Bang. Itu uang cash ya 23M. Jadi setelah uang cash 23M netizen. Anda kehilangan mobil Alphard. Mobil Camry ini kan mobil-mobil mewah semua ya. Rumah juga nggak? Nggak. Oke. Yang paling berasa itu sih Bang. Sama yang kecil-kecil lah Bang. Kayak motor, mainan-mainan kecil itu loh. Handcore. HP dijual semua ya. Ya. Oke jadi apa yang membuat Anda misalnya tadi tuh langsung berhenti total? Yang pertama itu karena udah nggak ada barang-barang lagi Bang. Nggak ada yang bisa dijual lagi? Entah nggak ada yang bisa dijual lagi atau nggak ada yang bisa dipinjem lagi Bang. Oh jadi misalnya penjudi online itu kalau misalnya barang-barangnya sudah habis dijual. Dia bisa minjam ya sama teman? Betul Bang. Malah kalau misalnya kita sering denger Pak, pinjem dulu seratus. Pinjem dulu seratus. Itu pasti dari, adalah dari judi online itu. Ininya. Jadi bisa juga begini, penjudi online kalau sudah habis barangnya nggak ada yang dijual, dia bisa juga terlibat lagi pinjol? Bisa banget. Wah jadi kayak anu ini ya, kayak lingkaran setan ya? Betul. Oke oke. Biasanya karena tadi dia depositnya bisa kecil Bang, jadi dia bisa minjemnya juga kecil ke temannya. Misalnya 50 ribu, 100 ribu, dan paling pasti di jam-jam aneh Bang. Jam-jam kecil. Maksudnya? Karena biasanya orang main itu kan dia mau menyendiri nih. Nggak mau ada orang lihat atau apa. Jadi dia mainnya di jam-jam kecil, jam 11 malam sampai subuh-subuh gitu. Jam-jam kecil, nah nanti kadang ada tuh temen saya, ntar jam 2 atau jam 1, Bro, pinjem ini dong, apa, 100 ini mau beli, mau beli e-commerce. Saya mikir, eh urgent kali. Jam 2 pagi e-commerce transaksi terus dikasih sama dia kirisnya. Nah ini mah kiris, ini, jadi online nih. Ada aja motif-motifnya macam-macam Bang. Dulu pinjam dulu 100, banyak gitu. Oh jadi kalau ada orang tiba-tiba pinjam dulu tengah malam, ini pasti yang terlibat jadi onlinenya. Terindikasi, 90 persen. Terindikasi ya? Ya Bang. Karena orang normal kan nggak begitu gitu. Dan apalagi ditambah sama itu pinjam dulu 100, itu kan pasti dari efek dari marak ngjudi online ini. Sama-sama lagu bahasa rungkat gitu Bang. Rungkat itu juga dari situ. Berarti ini bener-bener sudah mempengaruhi polanya udah dalam kan Bang? Mempengaruhi pola pikirnya udah dalam. Sampai dibikin lagu sama jargon yang mungkin orang nggak tahu kalau itu ternyata asalnya dari situ gitu. Oke, kalau menurut Erlangga, apakah orang yang bermain di judi online ini sudah sampai pada lapisan masyarakat yang paling bawah? Sudah. Sudah ya? Sudah. Kalau misalnya yang paling bawah ini kita asumsikan, dia udah punya handphone lah minimal. Kan begini, tadi saya ini berasumsi begini. Saya lihat ini Erlangga kan orang yang ada di kelas menengah ya. Karena punya Alphard, punya Camry yang bisa dijual. Jadi saya tiba-tiba berpikir, jangan-jangan orang yang bermain judi online ini juga banyak datang dari kalangan bawah ya. Ya, kan tadi yang di awal saya katakan, ternyata pemain judi online ini, dia itu akan main secara rutin itu kalau dia punya masalah, Pak. Masalah keuangan, brok, dia mau jalan pintas. Di situlah dia main. Apalagi dia mungkin ya, mungkin dia ngeliat berita juga, kan sekarang rame tuh, Bitcoin atau apa tuh. Wih, orang bisa kayak menadap. Pengen juga. Oh, dia lihat orang di media sosial flexing. Oh, dia flexing-flexing. Pengen juga, betul, Pak. Tiba-tiba kaya raya gitu ya. Itu kira-kira mempengaruhi ya? Ya, justru saya rasa itulah target utama dan kenapa Indonesia menjadi sangat seksi sebagai market. Karena si 80% yang kita miliki itu tadi, Bang. Oke. Kalau hanya yang 20, mungkin biasa-biasa saja. Nggak mungkin jadi isu nasional atau bagaimana. Kalau menurut Erlangga, ini para bandar, orang-orang yang menyelenggarakan judi online ini, ini posisinya dimana? Di Indonesia atau di luar? Atau banyak juga di Indonesia? Posisi, kalau bos-bosnya, saya nggak tahu sih, Bang, ya. Entah mungkin satu orang bisa punya banyak website atau apa. Cuman saya sangat, saya meyakini orang Indonesia banyak yang punya. Karena. Banyak yang jadi bandar? Banyak yang jadi bandar. Karena, Bang, tahu nggak, Bang? Jadi, kita mikirnya ini kita diserang oleh Bangsa asingan gitu, Bang, ya. Iya. Dengan judi online ini. Ternyata, Bang, saya research lagi. Ternyata proses mereka bisa menyebarkan ke Indonesia ini, Bang, mereka ini udah B2B, Bang. Jadi, udah nggak buka server set kita cuman deposit apa nggak? Mereka udah B2B. Mereka buka semacam-semacam franchise, Bang. Oke, oke. Franchise. Jadi, sebetulnya, ya, orang kita lah yang ngematikan kita juga, Bang. Jadi, dia, kita buka franchise. Karena mudah sekali itu. Prosesnya saya, dan online ya, Bang. Saya pernah lihat gitu. Oh, gini. Udah. Pernah Anda juga ditawarin jadi franchise? Pernah, Bang. Anda lakukan? Jadi, saat saya kalah itu, Bang. Ada kan marketingnya atau apa yang ngechat. Oke. Gitu, nawarin. Gimana mau saya lakuin? Aduh, itu udah rungkat, udah abis. Boro-udah trauma lah, boro-boro. Mau kayak gitu. Saya bawa ini udah kesel lho. Saya cari tahu nih, ya kan. Oke. Saya cari, oh, ternyata dia bisnisnya franchise, Bang. Bisnisnya franchise. Semuanya disediakan. Mulai dari website, proses sistem, PSP-nya, Payment Service Provider-nya juga udah di-provide semuanya. Udah. Dia cuman cari member. Dia terima uang udah. Jadi, udah bener-bener gak heran itu bisa masuk ke sini secara masif. Karena memang udah di polanya tuh sangat cocok buat orang Indonesia gitu. Jadi, saya pikir banyak orang Indonesia yang memiliki website judi itu. Dan salah satu syaratnya, Bang, untuk memiliki website judi itu, setelah udah punya nih, kita harus naruh orang Indonesia atau orang kita ke negara lain, ke Myanmar, seperti itu misalnya, sebagai operator di sana, Bang. Makanya, akhirnya, efek dominiannya lagi. Banyak imigren yang ilegal, yang tidak prosedural, terbang ke sana. Itu saya yakin udah. Itu kalau di searching sangat mudah untuk nemuinnya. Misalnya dia, kalau mau pulang, harus membayar tebusan sekian atau harus datengin temannya lagi, nipu temannya lagi, lima orang untuk bebasin dia gitu, misalnya. makanya dampaknya itu panjang lah itu menurut saya. Oke. Kalau kita lihat dampak sosialnya ini kan luas banget ya. Bukan cuma sekedar kerugian materil ya, kerugian finansial yang kita bisa hitun, tapi dampak sosialnya ini yang lebih berbahaya ya. Betul, Bang. Kalau menurut Erlangga, misalnya, ini kan sekarang kita udah lihat nih, pemerintah melakukan upaya, tapi belum maksimal. Kalau misalnya, ini terus ternyata tidak dimaksimalkan seperti yang tadi kita diskusikan, bahwa kan ada yang harus dilakukan yang lebih konkret. Misalnya, mempersulit transaksi, menghambat, atau membatalkan. Itu kan salah satu kunci yang mungkin bisa orang tidak terlalu banyak bermain, kan, kalau itu dilakukan. Kalau misalnya, Satgas ini tidak bergerak cepat melakukan yang tadi kita diskusikan, apakah menurut Anda orang Indonesia semakin banyak terpapar? Atau pada akhirnya orang Indonesia sendiri sudah sadar bahwa, wah ternyata judi online ini nggak bikin kayak kita? Kira-kira, kalau menurut Erlangga gimana? Menurut saya, selama Satgas ini, ya saya apresiasi pertama, karena akhirnya dibentuk juga nih, Satgas ini, padahal saya udah kenal, dari 4 tahun lalu, 5 tahun lalu, gitu, saya udah tahu. Jadi, orang yang sudah korban itu mulai dari 4-5 tahun yang lalu ya? Mungkin lebih lagi gitu, jadi saya apresiasi, nggak apa-apa terlambat, gitu, tapi yang penting, kita bisa melakukan secara konkret tadi, seperti Abang bilang, secara konkret dan, udahlah, nggak usah urusin yang memang, iya, itu bisa menghentikan judi online, tapi kan, dampaknya atau efeknya masih bagus upaya-upaya yang lain, gitu. menurut saya, kalau memang ini tidak bisa diatasi oleh Satgas kita, selain dampak sosial yang mengarahnya ke kriminalitas, saya berprediksi, nantinya nggak, nggak lama lagi akan kayak ekonomi, Bang, kayak daya beli masyarakat, gitu, nah, kalau udah sampai ke situ, Abang tahu sendiri rendetannya nanti kemana lagi, gitu kan, kriminalitas, rendetannya, mungkin, ya, yang sekarang nih, penegakan hukumnya dipertegas gitu kan, untuk, apa, judi online, tapi kalau yang ekonomi tadi kan udah nggak ketahuan alurnya, iya, iya yang dia, yang dia ketahuan main judi online, kalau dia daya belinya turun, tapi misalnya keluarganya nggak tahu dia main judi online, kan itu masih abu-abu juga jadinya, udah-udah masuk ranah abu-abu tuh, kalau udah masuk situ Bang, nah jadi, udah sulit nge-tracknya, jadi jangan sampai, daya beli kita turun, akhirnya mempengaruhi, apa-apa yang, seharusnya bisa dikeluarkan, dari kita untuk kita, gitu Bang ya, akhirnya dari kita untuk bandar, gitu, dari situ, dan, sama, coba, tolong ini, selain, Satgas ini, kan saya harapannya dia melakukannya, lebih ke teknis Bang ya, bukan ke penerapan, ke lapangan, kayak sosialisasi, pembagian apa, tapi lebih ke teknis, ke IT, dan ke transaksinya, kalau misalnya, ini sudah dibenahi, saya yakin banget, pasti kelihatan Bang, ininya, apa, penurunan grafiknya Bang, karena kalau enggak tuh, ya, enggak tahu lagi nanti, gimana ekonomi kita turun, orang malas kerja, tahunya, ada loh Bang, ini teman saya, soalnya, dia driver online Bang, oke, perselesai driver mobil, kan perselesai trip, paling sekitar 25 ribu, 30 ribu, dia deposit Bang, kalau kalah, narik lagi, kalau menang pulang, ada Bang yang kayak gitu, dan saya yakin banyak, oke, jadi, ini, teman-teman juga yang driver, ojek, orang yang berbisnis di, ini banyak juga terlibat ya, terpapar, terpapar di bisnis sosok online, semua sih, semua itu Bang, saya udah enggak ngomongin, bisnisnya apa, background dia siapa, oke, tapi semua orang hampir terpapar, semua orang udah terpapar lah, jadi, menurut Erlangga, bahwa, rata-rata, kalau yang Anda lihat, yang main judi online ini, adalah orang, yang terpengaruh ya, ingin cepat mendapatkan uang, dengan mudah, kira-kira seperti itu ya, betul Bang, betul, apalagi yang millennial itu Bang ya, starting dari millennial lah Bang, bahaya Bang, millennial ya, kalau Anda melihat, maksudnya, kalau Anda kan ini familiar, lihat aplikasi itu, website itu, ini memang, sangat familiar bagi, millennial, genzi apa ya, sehingga mereka gampang memainkan ya, betul, dari prosesnya juga seperti itu, dan gamenya sendiri Bang, saya yakin, ini dirancang, itu enggak asal-asalan Bang, bukan masalah permainan ya, kayak tampilannya, mata kita melihat, kuping kita mendengarnya, itu saya yakin, ini enggak main-main gitu, ini orang bikinnya, gitu, ini pasti semua udah, dia rancang, dia pelajari, psikologi manusia apa, kayak segala macamnya, malah saya, sampai pernah, saya di fase, kecanduannya itu, di fase, sangat aktif main itu, sampai, ini kita misalnya lagi, di ruangan sepi gitu, di kuping sih kok, ada lah tuh lagu Cina, lagu, permainannya, gitu ada di kuping, padahal enggak ada, berarti kan itu udah, masuk kotak, bukan masuk di kuping lagi Bang, berarti itu, saya pikir itu, dia benar-benar, dipelajarin, gimana bikin, bunyi-bunyi aneh, yang di kuping, gimana, sudah dipelajarin, gimana orang bisa duduk, berlama-lama, oke, kamu kalau, kamu misalnya, main, kalau cuma main setengah jam, kamu kalah, tapi kalau misalnya, nanti satu jam, kayaknya ntar menang, eh tapi, kalau kelamaan ntar kalah, dia udah dimainin, saya ngerasa itu, oke, jadi kalau menurut Erlangga, memang dari segi tampilan, aplikasi, dll, itu memang, dirancang sedemikian rupa, sehingga orang, tertarik ya, ibaratnya begini nih, kalau dia produk, dipasang di etalasi, orang tertarik untuk mengambilnya ya, betul, malah saya curiga bang, dari angka yang abang tadi bilang, orang Indonesia terpapar, jadi online, malah saya curiga, jangan-jangan, emang ini dibuat, buat Indonesia gitu bang, kalau kita lihat, top user, atau top transaction, itu, dari berbagai sumber ya, biarpun nominalnya berbeda-beda, peringkat satu jelas, negara tercinta kita Indonesia bang, peringkat gap dengan peringkat duanya, itu jauh banget bang, peringkat dua siapa? ya negara-negara sekitar lah masih, tapi itu jauh ya bedanya? jauh, jauh banget bang, jadi Indonesia paling tinggi terpaparnya ya? iya, apakah emang ini dibikin buat kita, saya ngerasa nih, itu ditutup semua judi online ya, misalnya, kita doang di operasi, beroperasi di Indonesia juga, dia nggak rugi bang, masih mungkin kita hampir, wah gede banget deh, buat, kalau apalagi pakai percentage, itu lebih gede lagi, dan saya curiganya di situ, apakah emang ini jalan-jalan dibuat, untuk Indonesia kok sistem, ya psikologinya kena banget, sama negara-negara berkembang gitu bang. oke, jadi menurut Erlangga nih, kalau kita analisis, bahwa, judi online ini memang pasarnya paling besar di Indonesia ya? sejauh ini paling besar yang saya baca di Indonesia bang. jadi walaupun misalnya nih, kita berandai-andai, di negara lain di blokin, ditutup, hanya Indonesia yang bisa terbuka, bisa diakses, dia tetap bisa untung besar ya? itu transaksinya masih gila-gilaan pasti bang. iya karena ini kan ada data dari PPATK ya, itu sampai 600 triliun loh, di kuartal 1 saja tahun 2004, sudah mencapai transaksi 100 triliun, luar biasa kan? 1 kuartal itu 4 bulan berarti bang, 4 bulan itu bang, 100 triliun. memang bisa ya, kalau menurut Anda lihat? bisa bang, sangat mungkin, sangat mungkin dari jumlah user kita, volume transaksi kita, sangat tinggi bang. oke, kalau menurut Erlangga, apakah dengan dibuatnya, ya, Satgas ini, dan dia sudah mulai bekerja, paling tidak dia sudah melakukan pemblokiran, walaupun pemblokiran yang kita lihat ini, tidak signifikan lah ya, apakah dengan adanya Satgas, dan upaya yang dilakukan Satgas sementara, ada pengaruh orang yang bermain judi online, dia bisa menurun, atau sama sekali belum ada pengaruhnya yang signifikan? kalau dari Satgas, memang lebih idealnya yang tadi saya bilang bang, teknis bang ya, jadi ya bukan himbawan atau apa, tapi lebih ke teknis, blok-blok-blok segala macam gitu. Nah, untuk Satgasnya sendiri, saya harapannya sih ya, untuk Satgas ini bang, mereka bisa berkoordinasi dengan baik, antar kementerian, dan lembaga itu, bisa berkoordinasi, karena kalau memang tidak signifikan, dan tidak ada kontribusinya sama sekali, yang pertama, kan kita mikirnya jadi, ini mubazir bang, gitu, kayak misalnya pemblokan, tanpa adanya Satgas pun, Kominfo sudah memblok, kan gitu bang, tanpa adanya Satgas, Kominfo sudah memblok, kenapa harus ada Satgas, kan kepinginnya untuk mempercepat, gitu kan, percepatan gitu, dan lebih maksimalkan ya, betul, apakah yang, emang Kominfonya tidak sanggup, gitu, jadi harus dibikin Satgas, oke, kita beranggapan misalnya tidak sanggup, akhirnya dibentuklah Satgas, kalau lembaga, apa, koordinasi antar kementerian itu, memang berjalan dengan baik, dan hasilnya baik, kan kita senang juga sebagai rakyat, nah kemungkinan yang kedua, setelah yang pertama tadi, yang kedua itu, kalau, seuzon ya bang, kan, di negara Wakanda itu, kadang suka terjadi nih bang, yang seharusnya menjaga, malah dia jadi, backingan, oke oke, paham, bahasanya backingan lah gitu bang ya, backingan ya, backingan gitu, nah, kan suzonnya, kita kesitu juga bang, nantinya gitu, ya janganlah sampai, suzon-suzon ini nyata gitu bang ya, kan kepinginnya, jangan terjadi gitu bang, cuman, yang sudah-sudah, dan kesuzonan saya ini, biasanya sering terjadi kan ya, yang sudah-sudah gitu, cuman, ini janganlah menurut saya, karena ini transaksinya udah ngeri banget bang, transaksinya, korbannya semakin banyak ya, korbannya ngeri, banget semakin banyak juga, tingkah si korbannya itu juga, serem-serem ya bang, serem-serem terakhir ada yang, bunuh diri, bakar itu bang, ada juga yang suami istri, yang dibakar itu polisi itu bang, gara-gara judi online, ya, gaji ke-13 dipakai, semuanya dibakar, itu kan, luar biasa dan pasusnya, sekemasalah orang berpendidikan gitu, jadi kalau menurut Erlangga ini, sudah dalam keadaan parah banget ya Indonesia ya, parah banget, tapi, akan jadi parah banget-banget-banget itu bang, tadi kalau efek dominonya kita biarkan bang, oke, Erlangga, apa yang Anda ingin sampaikan nih, kepada pendengar, penonton, netizen, ya, pengalapan apa yang Anda ingin sampaikan, supaya orang mungkin, bisa terpanggil ya, mendengar apa yang Anda katakan, untuk tidak hanyut, tidak terlibat jauh untuk melakukan judi online, karena kalau mereka terlibat jauh, hanyut, dampak sosialnya kan semakin besar ya, apa yang Anda ingin katakan ya, untuk, ini pesan saya, sebetulnya bukan untuk para pemain, tapi untuk, orang-orang yang di sekitar pemain, seperti keluarga, teman, pasangan gitu, karena saya kemarin, itu saya merasakan bagaimana, bentuk support dan dukungan, dari keluarga, itu untuk, lebih ke controlling sebetulnya bang, oke, jadi berarti menurut Anda, keluarga ini, punya, dampak yang besar, untuk menghentikan kita ya, betul, tapi lebih ke controllingnya, jadi, terkadang kita, yang tadi saya bilang juga bang, kita itu, orang-orang yang main judi online itu, sudah tidak perlu lagi, mau disebut pelaku, mau disebut korban, terserah, tapi, yang kita harus tahu, itu orang itu pengen berhenti bang, jadi pada prinsip, semua orang ingin pengen berhenti ya, jadi saya, juga kurang tepat, kalau misalnya, ada yang mengatakan kecanduan bang, gak ada orang yang mau kecanduan, di hal yang gak enak, kan gitu, logikanya, gak ada orang kecanduan di judi online ya, gak ada, itu disebut kecanduan, karena, hanya karena dia melakukan berulang-ulang, oke, kenapa dia melakukan berulang-ulang, karena dia kalah, kalau dia menang, mungkin dia gak melakukan berulang-ulang gitu, karena dia kalah, dia mau bayar gini-gini, dia mau tebus, mau tebus, dia mau ngebawa lagi, itu yang membuat dia terlihat seperti kecanduan, padahal menurut saya, itu dia, mau keluar juga, cuman dia gak tau caranya apa, jadi dia, yang dia tau, hanya melakukan berulang-ulang, oke, tadi balik lagi ke keluarga, setelah keluarga ini merasakan adanya, tingkah-tingkah yang, ke arah situ nih, ke arah itu kayak, mengurung diri, terus yang, tadi saya bilang, mungkin malam-malam di jam aneh, pinjam uang, apa, segala macam, itu keluarga, kalian jangan blaming, pemain gitu, keluarga kalian yang main judi online, itu kita gak boleh blaming bang, kita justru ngedeketinnya, dengan cara, halus lah, kayak, eh keluar yuk, apa, gini, dia gak perlu, kita bilang, aduh, gak bisa gue gak ada duit, misalnya gitu bang ya, kita gak perlu nunggu sampai dia bilang gitu, ya kita juga tau dia gak ada duit gitu, kita keluar yuk gitu, controlling itu bang, terus di aktivitas keluar, controlling, biar dia percaya diri lagi, bentuk kepercayaan dirinya, lalu, buat dia, mau, bersosialisasi, karena ujung-ujungnya kan semuanya gak tentang uang lagi bang, gimana dia harus bangkit, gimana dia harus proses jalanin kehidupannya, ya mungkin dia salah, satu, enam bulan atau satu tahun dia salah disitu, cuman kan proses hidupnya masih panjang nih bang, insya Allah dia masih bisa bangkit, nah sebenernya itu yang harus diperbaikin itu bang, jadi kalau dia kita jatohin terus, dia gak, gak bagit bangkit, karena itu kan, bukan, udah bukan soal uang lagi nanti bang, oke berarti, para korban judi online ini kita harus dekati, kita harus memberikan pemahaman, dan memberikan jalan keluar ya, agar mereka bisa lepas dari jeratan judi online ya, kira-kira seperti itu, jalan keluar ya, ya tadi, tapi jangan dikasih bantuan itu bang ya, nanti ya buat masukin lagi, jadi, korban judi online tidak perlu diberi bantuan bansos ya, tidak perlu, karena nanti dia terjerat lagi ya, ya terjerat lagi, oke, jadi harus diberikan jalan keluar yang lebih manusiawi, yang bisa membuat ruang dia lebih berkreativitas ya, ya, harapan untuk pemerintah, saya udah infokan, harapan dari teman-teman saya udah, saya utarakan ya mudah-mudahan lah, kita gak jadi, orang-orang yang tidak beruntung, menjadi saksi adanya negara yang hancur, karena judi online bang, oke, terima kasih Erlangga atas informasi, yang diberikan mudah-mudahan, apa yang disampaikan Erlangga ini, membuka mata kita semua netizen ya, agar kita memahami, seluk-buluk judi online, sehingga kita tidak terpapar, di dalam judi online, yang bisa merusak kehidupan sosial kita, sampai ketemu di episode berikutnya, di Abraham Samad Speak Up. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!